Saudara video, seorang atlet pon wushu asal Karo Sumatera Utara viral di media sosial usai mengkomplain mengembalikan uang saku dan bonus senilai 3 juta rupiah pada Pemkap Karo. Uang ini sedianya untuk membayar utang kepada wakil Bupati Karo. Inilah video Brando memana atlet pon cabang wushu yang viral di media sosial. Diunggah ke media sosial, Brando menuliskan keterangan mempertanyakan terkait utang pada wakil Bupati Karo yang dibebankan pada atlet sehingga harus mengembalikan uang saku dan bonus sebesar 3 juta yang didapat dari Pemkap Karo. Tapi ternyata gara-gara dananya itu katanya belum keluar, jadi didulurankan wakil Bupati sebesar 3 juta. Nah singkat cerita, ketika kita sudah pulang dari Papua dan sudah berapa lama waktu kita dipanggil ini untuk menghadap lagi dengan pemerintah yang ada di Tanah Karo. Nah ketika di situ ada kempiran itu dan dikasih tahu kepada kita, kita harus membayar utang itu yang sebesar 3 juta kepada wakil Bupati. Kita itu maksudnya atlet nih, atlet yang bayar itu. Dan sini kan saya jadi bingung. Nah itu makanya saya mempertanyakan masalah itu di... Usai viral, Kadis Porak Karo pun angkat bicara. Menurutnya masalah ini hanya salah paham. Pemkap Karo sudah menganggarkan terkait uang saku dan bonus untuk para atlet, namun anggaran belum cair pada saat keberangkatan kontingen ke Papua. Maka untuk sementara, dana ditalangi oleh wakil Bupati dengan kesepakatan apabila dana cair akan dikembalikan. Ini kita sepakati dengan pengurus cabang dan koni. Nah ketika anggaran cair pada tanggal 7, kita panggil kembali para pengurus pengcap dan koni, maka kita buat notulin rapat sesuai dengan kesepakatan semula bahwa uang pendahuluan itu, ketika cair kerkening masing-masing akan kita kembalikan 3 juta kepada Pak Wakil Bupati. Dan itu kita sepakati. Nah dan itu kita sampaikan juga kepada para atlet, dan para atlet juga merasa oke, gak ada masalah pada awalnya. Dan kami juga merasa terkejut, kenapa berandung mau mana tiba-tiba muswasing tersebut, sehingga kami juga merasa, yuh ada apa ini, kan begitu. Anggaran dana untuk para atlet yang berjumlah 12 orang bersama satu pelatih sebesar 4.500.000. Dana ini untuk uang jalan para atlet yang mengikuti PON Papua. Pemkap Karo juga mengaku memberikan bonus 5 juta rupiah kepada peraih medali PON. Tim Liputan, Kompas TV